Oke teman-teman, 19 menit belajar potong rambut pola tinggi gradasi untuk teman-teman pemula Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dany Rumbara, channelnya Tukang Cikur Pemula Gimana teman-teman semua masih semangat sekarang belajarnya ya Oke, sebelum kita lanjut di tutorial, silahkan tulis di kolom komentar Asal teman-teman dari kota mana saja sudah berapa lama nyukur Atau misalnya kesulitan apa saja yang biasanya didapat pada saat praktek nyukur Nanti akan saya balas, kalau misalnya ada waktu sempat waktu ya Tapi mohon maaf kalau misalnya agak lambat membalasnya teman-teman Oke, kita lanjut ke tutorial teman-teman ya Pertama-tama disini kita mulai analisa rambut sekalian parting teman-teman ya Nah, untuk tipe rambut seperti ini memang cenderung lebih mudah Karena kenapa untuk tipe rambut seperti ini cenderung lebih gampang untuk memakai model apapun ya Karena memang rambutnya ngurut ya Jadi, mau dikasih side part atau misalnya dikasih agak kuip juga bisa gitu ya Terus lagi dikasih pendek juga gak masalah Karena memang rambutnya tipikal yang aman Cuman harus hati-hati juga disini Karena memang buat teman-teman juga tetap harus menganalisa bentuk kepala dan jenis rambut Supaya menemukan jenis potongan yang tepat teman-teman ya Oke, untuk cara parting seperti biasa disini kita membuat garis natural dulu dari sebelah kiri seperti ini teman-teman ya Garis naturalnya kita buat seperti ini Ya, udah ketemu kita dorong pakai sisir ya Nah, seperti ini kita santai saja ya Oke, setelah itu kita tekan ya Dan kita masukkan jepitan menggunakan tangan kiri seperti ini Setelah itu kita tekan jepitannya angkat sisirnya Kita lanjut ke bagian yang sebelah kanan teman-teman ya Oke, seperti ini caranya ya Jadi, teman-teman bisa ikuti bagaimana cara saya membuat partingan rambut Supaya nanti pada saat motong itu setelah di parting akan kelihatan ya teman-temannya Jadi, kita ada kaca di depan ya Cermin, kaca cermin di depan Tujuannya adalah supaya bisa melihat bagian kiri dan bagian kanannya Itu bisa kelihatan seimbang Jadi, pada saat kita motong akan kelihatan apakah masih tebal kiri-kanannya Atau misalnya gradasinya sudah halus Atau tidak bisa kita putar kursinya Atau misalnya kita bisa menengokkan customer-nya Kalau misalnya teman-teman belum pakai hidrolik teman-teman ya Seperti itu fungsinya Jadi, kaca di depan itu bukan hanya sebagai tempat cermin saja Untuk customer, cuma cermin juga berfungsi untuk Membantu kita dalam melihat gradasi atau tahapan-tahapan Atau misalnya hasil apakah ada garis atau belum Apakah masih ada garis atau tidak gitu teman-teman ya Oke, tahapan selanjutnya disini Saya memakai ukuran klipper nomor 2 teman-teman ya Oke, seperti ini Nah, disini saya akan membuat pola tinggi ya Jadi, pola tinggi ini Diperundukan untuk potongan-potongan yang Menginginkan atau misalnya customer-nya menginginkan potongan yang segar Jadi, disini kita kasih pola tinggi seperti ini ya Oke, cara memakai klipper seperti biasa Kita tempelkan klippernya, kita dorong ke atas Dan kita tahan pakai sisir teman-teman ya Oke, seperti ini ya Nah, untuk bagian patokan kita mengikuti patokan partingan dari belakang teman-teman ya Oke, seperti ini caranya Kita dorong Seperti ini Oke Nah, seperti ini caranya Kita dorong ya Kita tahan Memakai sisir Oke, yang saya pakai adalah KME 2600 ya Sisir yang saya pakai juga Sudah saya beli custom ya Jadi, misalnya Kalau misalnya bawaan klipper Biasanya sisir yang hitam ya Tapi, kalau misalnya dari bawaan ini Bawaan KME Itu sisirnya warnanya Hitam atau kayak Hitam juga kalau nggak salah Cuman agak lebih kecil Kalau ini saya pakai sisir wahal ya Sisir wahal Yang saya beli custom terpisah ya Jadi, warnanya bisa request Kita bisa warna-warni ya Bisa yang ada yang hijau Ada yang toska juga seperti ini ya Warna merah, warna ungu Semuanya warna-warni pokoknya Oke, ini termasuk pola tinggi teman-teman ya Jadi, buat teman-teman yang sekarang lagi belajar Ya, lagi belajar potong rambut Intinya Sempat ada juga saya baca komentar teman-teman Kenapa kok tangan suka gemetaran nih Kalau misalnya potong rambut Untuk awal-awal memang seperti itu teman-teman ya Jadi, nanti akan hilang sendiri Setelah teman-teman banyak menyukur Atau misalnya banyak memegang kepala orang Banyak Banyak mencukur Banyak mengetahui jenis rambut Banyak berkomunikasi Itu juga akan hilang sendiri ya Oke, kembali ke tutorial Tahapan selanjutnya adalah Membuat guideline atau pola Dengan menggunakan Nol close atau nol tutup Teman-teman ya Jadi, untuk ini Tutorial kali ini Saya nggak pakai trimmer Atau misalnya nggak pakai guideline pola Yang garis melingkar ya Jadi, langsung saya tembak dari bawah Langsung hajar Memakai clipper Ukuran kosong ya teman-teman Seperti ini Jadi, tujuannya apa Tujuannya adalah untuk mempercepat Dan lebih efektif Dan lebih mudah menghilangkan garis Untuk teman-teman pemula Teman-teman ya Oke, untuk bagian sebelah kiri beres Kita lanjut ke bagian belakang Dan lanjut ke bagian kanan Seperti ini Nah, untuk bagian patokan lekukannya Adalah mengikuti Parkingan atau lekukan baseline Atau pola awal Atau potongan awal Yang udah kita potong pertama tadi Teman-teman ya Seperti itu Oke, tidak lupa Setiap video yang saya share kepada teman-teman Saya selalu mengijasakan Setiap teknik dan ilmu yang saya berikan Mudah-mudahan bisa menjadi barokah Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Buat teman-teman Siapapun, dimanapun ya Dari Sabang Sawi Merauke Dari luar negeri Intinya di seluruh dunia Yang menonton channel saya Dani Lumbara ya Dan selalu saya mendoakan Mudah-mudahan yang menonton video ini Dimudahkan urusannya Disehatkan badannya Disehatkan keluarganya Kalau misalnya ada keluarga yang lagi sakit Mudah-mudahan disehatkan Dan ilmu yang sudah didapatkan Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan berkah Dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah Yang halal dan berkah Amin Silahkan tulis di kolom komentar Teman-teman Hajat atau misalnya keinginan yang belum tercapai Terutama di bidang potong rambut Siapa tahu Kita Akan Kita bisa saling mendoakan Sama teman-teman yang lain juga Dengan follower saya 30 ribu Lebihan sekarang Kalau misalnya teman-teman Menuliskan keinginan di kolom komentar Ada yang baca dan bisa Mengaminkan Siapa tahu Atau misalnya Mudah-mudahan bisa cepat terkabul Teman-teman ya Seperti itu Oke langkah selanjutnya disini Saya memakai ukuran 0 open Teman-teman ya 0 open adalah Posisi tuas kosong Dengan Posisi kliper kosong Dengan membuka tuas ke bawah Jadi ini berfungsi untuk Menyambungkan gradasi Tahapan kedua Setelah 0 close Kita buka tuasnya Jadi 0 open Seperti ini Ya Nah kita putar Untuk mempermudah Supaya Si garisnya Ya Disini ada muncul Dua garis ya Ternyata ya Muncul dua garis disini Akan kita hilangkan ya Menggunakan middle Teman-teman ya Nah disini Nggak putar dulu Kita putuskan Untuk menghajar bagian Sebelah kiri dulu ya Jadi Tadi tahapannya adalah Baseline Menggunakan nomor 2 Terus lagi Langsung guideline Atau pola Menggunakan 0 Terus lagi Kita hilangkan garis Menggunakan middle Tahapan-tahapannya Teman-teman Silahkan bisa catat Ada yang request Untuk ditulis Stepnya Saya agak ini ya Kalau misalnya Menulis langkahnya Di editing Lumayan Memakan waktu juga ya Kebetulan Memakan waktu Jadi saya Lebih enak Kalau menjelaskan Kayak gini Jadi teman-teman Bisa silahkan Tulis bawa catatan Sendiri ya Jadi langkah-langkahnya Bisa ditulis Masing-masing Dengan versi Masing-masing Supaya bisa lebih paham Oke Teman-teman Seperti ini ya Teman-teman ya Nah Nah disini Teman-teman bisa juga Memainkan tuasnya Supaya lebih Halus lagi Dalam gradasi Teman-teman ya Oke Bagian sebelah kiri Dan bagian belakang Udah beres Kita lanjut Ke bagian sebelah kanan Kita memakai Cara yang sama Kita buka tuas Pentok ke bawah Menjadi nol open Kita naikkan Kurang lebih Di satu jari Teman-teman ya Di satu jari Seperti ini Bisa kita Lakukan Cara yang sama Dengan sebelah kiri Dan sebelah belakang Teman-teman ya Oke Seperti ini Oh Cry 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 Nah Kayak gini Teman-teman ya Siap Nah Kayak gini Nah Kita Hilangkan garisnya Menggunakan Ukuran middle Teman-teman ya Menggunakan ukuran middle Kayak gini Nah Seperti ini Oke Oke Seperti ini ya Kita teman-teman bisa melihat Cara saya untuk Menghilangkan garis ya Jadi Cara pegang mesinnya Harus benar dulu Jadi cara pegang mesin itu Ada standarnya Jadi Senyaman mungkin ya Jadi jangan sampai terlalu ujung Jangan sampai terlalu bawah Terlalu bawah banget Gak gitu Seperti Oke Seperti ini caranya Teman-teman bisa melihat Bagaimana cara melakukan Teknik flick Jadi teknik yang dipakai adalah Teknik flick teman-teman Oke Langkah selanjutnya disini Kita memakai ukuran Satu Dengan posisi Tuas close Atau tutup ya Yang bertujuan Untuk menghapus Atau menyambungkan Sambungan Tadi yang dibuat Oleh null open Teman-teman ya Oke Nah seperti ini Jadi teman-teman bisa melihat Bagaimana cara saya Melakukan teknik Flick kembali Dengan menggunakan Ukuran nomor 1 Teman-teman ya Oke seperti ini ya Flick Ya agar digosok sedikit Gak masalah teman-teman ya Oke sambil Kita Tutorial Teman-teman ya Jadi saya akan sedikit sharing Kepada teman-teman ya Yang buat sekarang lagi Belajar cukur Intinya Tidak ada yang instan ya Tidak ada yang cepat Untuk belajar Itu kembali lagi Kepada setiap orang Ada yang memang cepat Dalam catatan Lebih cepat belajarnya Dari teman-temannya Atau misalnya dari orang lain Ada juga Yang memang penyerapannya bagus Tapi kembali lagi Setiap orang pasti akan bisa Ketika Dia punya kemauan yang tinggi Masalah waktu ya Itu berbeda-beda Tapi Saya yakin Semuanya akan pasti bisa Bisa nyukur Bisa menghasilkan cuan Dan bisa buka usaha sendiri Itu hanya masalah waktu Tergantung niat Tergantung doa yang kuat Dan makanya disini Saya selalu mendoakan Kepada teman-teman Dan tidak lupa Untuk menulis kolom komentar Di bawah doanya Silahkan tulis Supaya banyak lagi Teman-teman yang Mengaminkan doa Dari Yang menulis Dari teman-teman semua Yang diaminkan Sama rekan-rekan juga Semua disini Mudah-mudahan bisa cepat Tergantung doa yang terkabul Terkabul teman-teman ya Oke Untuk menghilangkan garis Dari satu Close Kita buka tuasnya kebawah Jadi satu open Jadi untuk menghapus garis Yang ditimbulkan oleh Ukuran nomor satu Tadi teman-teman ya Oke Kita gosok seperti ini Caranya masih tetap sama ya Nah untuk bagian sebelah kanan Beres Kita lanjut bagian sebelah kiri Kita kembali lagi Ke satu close Ya teman-teman Satu close lagi Ya caranya sama Oke Seperti ini Ya caranya masih sama Kita gosok ya Dan disini Bisa teman-teman Memainkan tuas Kalau untuk langkahnya bebas Mau diberesin Sebelah kiri dulu Boleh Mau langsung diberesin Atau misalnya Mau muter dulu Muter gitu ya Langkah Langkah Satu close nya muter Kiri kanan belakang Setelah itu Satu open Muter lagi Boleh Atau misalnya Sebelah-sebelah Kita beresin dulu Bagian sebelah kanan Setelah itu Manju sebelah kiri Setelah itu bagian belakang Tergantung kenyamanan Dari teman-teman Tidak ada Hal baku Atau Wajib ya Yang harus dilakukan Dan tidak harus Plek meniru teknik saya 100% Jadi di youtube Banyak tutorial-tutorial Cukur yang Memberikan teknik-teknik Yang mungkin Lebih detail Atau misalnya Lebih bisa dipahami Sama teman-teman pemula Tapi alhamdulillah Disini Di channel Deni Lumbara Respon yang baik Dari teman-teman Dan doa-doa yang positif Itu membuat Saya tetap semangat Dan konsisten Membuat Konten-konten Tutorial Cukur Sampai saat ini Teman-teman ya Jadi saya berterima kasih Atas doa yang diberikan Sama teman-teman Atas motivasi-motivasi Atas kritikan-kritikan Yang teman-teman Tulis di kolom komentar Itu bisa menjadi Masukan yang positif Buat saya pribadi Dan Alasan Untuk tetap Saya bertahan Sampai saat ini Teman-teman ya Oke ini Saya memakai ukuran 1,5 open Yang berfungsi untuk Menghaluskan Atau menyempurnakan Gredasi sambungan Dari 1 open Ke ukuran nomor 3 Teman-teman ya Jadi 1,5 open Ini adalah Ukuran tambahan Yang sengaja dibuat Untuk menyempurnakan Tahapan Sehingga membuat Gredasi tampil Lebih blur Lebih maksimal Dan lebih sempurna Teman-teman ya Kayak gitu Oke Untuk bagian kiri beres Kita lanjut bagian belakang Seperti ini Teman-teman ya Hal yang Sangat Mudah dipraktikan Buat teman-teman Yang memang udah lama nyukur Tapi buat teman-teman pemula Ini agak sulit juga ya Oke Seperti ini Jadi teman-teman bisa lihat Bagaimana cara saya Untuk Menghaluskan gradasi ya Oke Sisa-sisa rambut Disini kita rapikan Atau misalnya kita bersihkan ya Langsung lanjut Ke tahapan opercom Disini Nah untuk opercom disini Pertanyaannya Apakah wajib opercom bang Apakah wajib apa enggak Untuk opercom Untuk opercom disini Tidak wajib Kalau sekiranya Ada Yang harus di opercom Sedikit Rambut yang keluar Opercom saja Kalau misalnya Ternyata tidak ada Dengan menggunakan Comguard atau sepatu Sudah cukup Berarti tidak usah Teman-teman ya Oke Seperti ini Caranya Oke Nah kita lanjut Melakukan tahapan trimline Opercom beres Kita maju ke tahapan trimline Seperti ini ya Oke Nah Untuk potongan ini kan Berhubung ini potongan fading Jadi saya hanya membuat trimline Hanya di bagian pelipisnya saja Jadi tanpa Harus ke pinggir Dan ke belakang ya Karena memang bagian bawahnya Sudah habis Jadi teman-teman bisa untuk Hanya melakukan trimline Di bagian pelipisnya saja Seperti ini Nah kita bersihkan Oke Ya teman-teman bisa paham disini ya Sedikit demi sedikit Kalau untuk belajar Jangan langsung Plug semua dipelajari Jadi teman-teman Saya kasih bocoran nih Step by stepnya Untuk pertama Jadi teman-teman bisa Perkenalan dengan Mesinnya dulu ya Jadi saran dari saya Kalau misalnya mau belajar cukur Beli dulu alatnya ya Beli dulu alatnya Nyalakan mesinnya Terus lagi rasakan di tangan Seperti apa gitu ya Setelah kenal mesinnya Baru Melihat tutorial Bagaimana Cara menggunakan mesin Menyalakan ya Cara untuk Apa Memberi pelumas ke mesin Terus lagi memang Cara pegangnya seperti apa Posisi tangan Masih Banyak-banyak yang dipelajari Cuman jangan di satu kalikan Karena teman-teman akan pusing Pelan-pelan saja ya Enjoykan Jadi mungkin hari ini Belajar Pengenalan mesin Ya cara pegang Baru hari besok Baru Padukan Pegang sisir Terus lagi hari selanjutnya Cara pegang gunting Mungkin hari-hari berikutnya Bisa praktek Dengan potongan yang Sederhana Jadi teman-teman bisa pilih Silahkan di tutorial Di channel saya Deni Rumbara Ada banyak banget Tutorial yang memang Khusus diperuntukkan Untuk teman-teman pemula Bahkan Ya disini Yang saya berikan adalah Teknik-teknik yang mudah ya Yang bisa dipraktekan Sama pemula Jadi untuk mungkin Di channel-channel Teman-teman yang lain Di mentor-mentor lain Udah langsung ke Tingkat akhir gitu ya Dengan teknik-teknik Yang wah Mantap pokoknya ya Tapi kalau saya Lebih kepada teknik Yang saya berikan adalah Teknik-teknik untuk pemula Untuk-untuk Teknik-teknik yang Diberikan untuk teman-teman Yang baru mengenal Dunia potong rambut Kebanyakan ya Makanya disini ada Beberapa komentar Dari teman-teman yang udah senior Bang itu gradasinya Kurang terbentuk Bang itu masih ada garis Nah itu kalau misalnya Kayak gitu kan Berarti udah Orang udah paham nyukur ya Kalau misalnya pemula Belum sampai ke tahap itu Ya Dan disini saya memang Memberikan tutorial Untuk teman-teman Pemula yang memang Belajar atau misalnya Udah nyukur Cuman masih Dalam tahapan Masih baru gitu ya Sehingga membutuhkan Masukan-masukan Membutuhkan teknik-teknik baru Dan Gestur-gestur Badan Dan teknik-teknik Cukur yang memang Belum mereka dapatkan Di tempat kursusnya Atau misalnya Di lapangannya Saya tambahkan disini Dan Tanpa menghilangkan teknik Yang udah mereka dapatkan Dari Sumber yang lain Kayak gitu Oke ini tahapan Potong rambut atas ya Karena disini Customer meminta Dia potongannya pendek Ya Jadi kita kasih Tiga jari saja Kurang lebih di atas Dari atas Cidat ya Tiga jari Sama empat jari ya Jadi agak Sedikit di model kuip Seperti ini ya Potongannya agak sedikit Dikuipkan Nah disini Kita kasih pendek ya Oke Supaya Potongannya kelihatan Rapih Dan nanti Tampilan keseluruhan Customer ini Akan kelihatan Lebih fresh Karena kita buat Dengan pola tinggi Teman-teman ya Oke Oh salah nyisirnya ya Jadi ya Sikit protes Oh iya Just in point Yang mau jadi model Ini adik ipar saya Teman-teman ya Jadi adik saya Ini adik ipar Jadi Di beberapa video yang lain Ini sebenarnya Sudah saya pakai juga ya Model ini Adik ipar saya Cuman dengan berbagai model Yang berbeda ya Untuk kali ini Dia meminta pendek Misalnya saya kasih tutorial Yang dua jari Tiga jari gitu ya Ini untuk tutorialnya Agak tinggi Untuk berbagai Kebutuhan dari Teman-teman pemula Yang lagi belajar ya Oke Nah kita basahin Kita krosek lagi Ternyata masih ada Bagian-bagian yang kurang sempurna Kita potong lagi ya Teman-teman Oke Seperti ini Nah Teman-teman bisa lihat disini ya Jadi Dalam tahapan ini Gradasi sudah mulai terbentuk Secara maksimal Nah di bagian atas lingkungan Masih ada bagian putih ya Ini ada tonjolan kepala ya Tonjolan kepala Jadi teman-teman bisa lihat Karena memang medan Dari setiap kepala orang Itu berbeda-beda Gak kayak menekin Gak kayak boneka yang rata Semua Gak ya Oke Kayak gini Teman-teman Kita bersihkan Oke Oke teman-teman Mungkin cukup untuk video kali ini ya Kita akan lihat preview hasilnya Jadi mudah-mudahan Bisa membuat Masukan Atau misalnya tambahan teknik Buat teman-teman pemula Potongan tipis Gradasi dengan Pola tinggi Dengan potongan atas Yang pendek Dan sedikit jambul Atau sedikit kuip Dan side part Ya perpaduannya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gas good